Rumah kata back again, and still with me, still with me, Ahnur Yaga, oke, sekarang di rumah kata kita sudah kedatangan tamu, Alvia Faiza, Alvia Faiza, halo selamat datang Ya halo kak, selamat siang, Alvi ya, aku panggilnya Alvi ya, atau kamu punya panggilan lain? Iya kak, bisa Alvi, bisa Faiza, boleh, oke Alvi aja deh, Alvi, Alvi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja kak, sehat, sehat ya, sekarang ini apakah kamu dalam proses penulisan, untuk karya berikutnya, apalagi break dulu, atau bagaimana nih, sekarang kesibukannya apa? Oh masih, masih dalam penulisan, itu untuk kalau karya buku solonya itu masih proses, soalnya agak depending sih, soalnya lagi fokus sama penulisan tesis, oh kamu lagi S2 ya? Iya, ambil jurusan apa? Ambil jurusan hukum keluarga Oh hukum keluarga, aku pikir kamu dalam ini jurusan sama, gitu, kemarin Mbu sekarang nanti mau Gak ya, bukan ya? Bukan Oke, hukum keluarga, oke baik, kita ngobrolin soal karya-karya kamu, tapi sebelum kita ngomongin soal karya-karya yang sudah kamu hasilkan, Anak, sama sahabat literasi pengen tahu nih, tentang proses penulisan yang kamu alami, kamu sudah mulai menulis dari tahun berapa, dan awal mulanya itu kamu menulis karena apa, terinspirasi atau trigger-nya apa nih kamu nulis? Iya, jadi kalau untuk penulisan mulai diterbitkan itu mulai tahun 2017 2017? Tepatnya tahun 2017 Itu karya yang terbit ya, itu ya? Atau mulai menulis? Iya, yang mulai terbit Oh, yang mulai terbit Mulai terbit Itu? Yang mulai diterbitkan Tapi untuk karya fiksi, saya mulainya itu tahun 2018 awal, itu Oke Oh, ini yang 2017 non-fiksi ya? Iya Non-fiksi Dulu-nya apa? Itu lebih pada ini, panduan-panduan berbahasa, kalau tahun 2017 itu Oh, panduan-panduan berbahasa Iya, panduan berbahasa Arab Oh, berbahasa Arab, oke Jadi kalau aku dari karyamu ini tadi, kamu bilang fiksi, non-fiksi Berarti sebenarnya karya yang kamu hasilkan itu ada rupa-rupa ya, jadi nggak cuma dari karya sastra aja gitu ya Iya, iya Kak Oke Bermacam-macam Juga tahun 2018 juga itu juga ikut gabung sama kelompok kerja guru di Kabupaten Jemberana Itu untuk pembuatan buku penunjang materi Seperti modul, ya itu Dari beberapa mata pelajaran sih, itu yang diambil Ada sekitar 4 mata pelajaran waktu itu Itu dengan guru SD se-Kabupaten Jemberana waktu itu Jadi, ini kamu nulis itu karena memang suka aja nulis atau memang kamu latihan ya untuk melatih diri kamu untuk terbiasa menulis? Kalau awalnya itu memang atas dasar tuntutan gitu Tuntutan? Awalnya sih Tuntutan pengen gimana caranya supaya Apa ya Orang-orang sekitar itu bisa banyak minat membacanya gitu Kemudian setelah itu Pertama untuk masuk ke dalam dunia fiksi itu Iseng waktu di World Facebook ada pengumuman mengikuti sebuah sekolah menulis online itu Akhirnya saya gabung Gabung akhirnya Mulai saat itu sudah mulai suka sama dunia fiksi itu Tapi sebelumnya itu Baca-baca karya fiksi dari Kerpen atau dari puisi atau dari novel atau bagaimana? Oh, dari novel Bisa dari karya Kang Abik gitu Kemudian Andrea Hirata Banyak Itu dulu Dulu sih sukanya itu minjem Minjem novel Sebelum Beli aja belum karun baca gitu ya Dulu waktu sebelum nulis sendiri itu sukanya itu minjem Waktu sudah merasakan sensasinya menulis fiksi itu baru berani untuk membeli Soalnya dulu waktu Waktu zamannya minjem-minjem itu Kurang tertarik sama bahan bukunya Kok ini memang penulis terkenal Tapi yang dijual itu seperti buku replik gitu Jadi untuk membeli tuh AEMA nanti gampang rusak sekali baca rusak gitu pikirannya Gitu ya Tapi untuk sekarang kan sudah mulai mengenal gitu Mengenal Oh ini Untuk buku yang original ini Untuk buku yang replik ini gitu Pelajaran yang bisa dipetik nih sahabat literasi Sesuka apapun kamu baca buku Tirulah Alvi untuk Ber Apa ya Ditimbang-timbang dulu Ini kalau bukunya beneran bagus Ya oke gak apa-apa dibeli Tapi kalau gak bagus nanti emang rusak ya Buang-buang duit ya Alvi ya Bener gak sih Vi? Iya Oke jadi gini ya Buat sahabat Iya Kak Yang pengen dengerin kita Di rumah kata ini Boleh langsung aja Cari di RRIKAS ya Lewat podcast itu Lalu juga bisa IG Kepoin terus di IG kami Di RRI Surabaya Plus Youtube juga RRI Surabaya Dan bisa juga didengerin di 95,20 ya Oke Alvi kita lanjut lagi ke Kamu lagi nih ya Ngomongin soal Tulisan tadi Proses menulis kamu berawal dari Karena memang tulisan Menulis itu adalah sebuah tuntutan Lalu kamu Ketemu dengan SMU gitu ya Terus akhirnya kamu Menulis fiksi dan akhirnya Mulai Baca-baca fiksi juga Dan akhirnya juga menulis gitu ya Akhirnya Karya-karya sastra apa aja nih Yang sudah kamu hasilkan? Sementara sih masih Cerpen Dan kumpulan cerpen Yang mau saya antologi Yang mau saya terbitkan Sebagai buku solo gitu Kemudian beberapa kali Juga pernah menyumbang Tulisan puisi Waktu teman-teman Membuat sebuah agenda Itu Ikut menyumbang penulisan puisi gitu Tapi untuk Tahun dari 20 ini Selain untuk Menuntaskan study saya Itu juga Ingin menerbitkan buku solo Dari kumpulan cerpen Meskipun beberapa teman tuh gini Ayo sih cepat gitu Untuk novelnya Segera diterbitin gitu Padahal udah ada Rancangan untuk novelnya gitu Kamu sudah Sudah ready Halo? Kamu juga sudah ready Dengan Ini ya Apa namanya Novel juga ya Halo? Alvi? Iya Oke Jadi kamu juga Sudah siap-siap Nerbitin Atau mengeluarkan novel Begitu ya? Iya sudah Oke Boleh Kamu bocorin Boleh kamu bocorin Nanti ini novelnya itu Bercerita tentang apa Maksudnya Masuk dalam Cerita yang Mengandung romansa Atau bagaimana? Oh Untuk romansanya kan Itu sebagai Penyedap saja Tapi untuk Inti dari ceritanya itu Lebih Kepada Pembahasan Sebuah Hak-hak Perempuan Gitu Dimana yang dibahas Sebelumnya itu Banyak diskriminasi Pada Perempuan Terutama dalam Rumah tangga Gitu Oke Jadi tentang Hak-hak perempuan Diskriminasi perempuan Baik Nanti kita bakalan Ngobrol lagi Tenang dulu Sabar dulu Nikmatin dulu Kudapan yang ada Kita bakalan balik lagi Di rumah Menurut kamu Hoax itu Hoax itu berita bohong kan? Hari gini Percaya berita bohong Udah gak jamannya bro Hoax itu gak penting Buang-buang waktu aja Berita bohong Jauh-jauh deh Hoax menurut saya Gak penting Mending share berita Yang pasti-pasti aja Lagian kan Nyebarin berita Hoax dosa Nah buat kamu Jangan asal share Atau menyebarkan berita Hoax ya Baca dengan teliti Lalu klarifikasi Kebenaran berita Biar gak jadi korban Hoax Selamat datang Di Tatanan Kehidupan Baru Kita saat ini Dihadapkan pada Ketidakpastian Tidak pasti Kapan Corona akan berakhir Banyak Ketidakpastian Yang harus kita hadapi Di satu sisi Virus Corona Juga telah merubah Banyak hal Di kehidupan kita Tanpa kita sadari Jika Anda ingin Tetap bisa bertahan Dan selamat Dari pandemi ini Sebaiknya Persiapkan diri Anda Untuk beradaptasi Dan menjalankan Tatanan Kehidupan Baru Dalam prediksi Tatanan kehidupan baru Kesehatan dan kebersihan Menjadi Komoditas Nomor satu Ketakutan Orang-orang akan Terserang virus Membuat semua orang Kini semakin ketat Menjaga kesehatan Dan kebersihan Jika kita keluar rumah Akan banyak kita temui Wastafel dadakan Di mana-mana Hand sanitizer Menjadi barang Yang paling dicari Orang mengenakan Masker Kemana-mana Selalu menjaga jarak Saat melakukan Kegiatan Dan tidak berkerumun Dan tidak melakukan Kontak fisik Meski itu Hanya sekedar Bersalaman Vitamin dan jamu Menjadi barang Yang banyak dikonsumsi Selain makanan pokok Sebelum Bepergian Orang akan Dicek dulu Suhu tubuhnya Dan tidak akan Dijinkan melanjutkan Perjalanan Jika terindikasi Tidak sehat Dan akan selalu Dilakukan cek Suhu tubuh Ketika berkegiatan Sosial Seperti di mal Rumah makan Atau Di mana saja Tidak menutup Kemungkinan Kedepan Orang akan Diwajibkan Membawa dokumen Kesehatan Pribadi Saat Bepergian Atau bisa jadi Sistem pelacakan Kesehatan Di bandara Dan terminal Transportasi Umum lainnya Akan menjadi Lebih praktis Dan mudah Nah Selamat datang Di Tatanan Kehidupan Baru Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Alvi Balik lagi Masih di Rumah Kata Masih sama Alvi Sang penulis kita Di Rumah Kata Kali ini Oke Alvi Boleh dong Kamu ceritain Untuk karya-karya Sastra kamu Ada apa saja Kamu sudah mulai Menulisnya Dari Iya kak Dan Apa namanya Judulnya Apa saja Ini apa namanya Karya-karya Sastra kamu Ada apa saja Dan dari tahun Berapa Judulnya apa Ya ada apa saja Dari tahun 2018 Itu ada Cerpen Nasihat itu Cerpen Nasihat itu Itu menceritakan Isa Seorang Murid Dengan guru Tuh Untuk Nasihat itu Kemudian Untuk Tahun 2019 2019 Itu ada Pria idaman Itu mengisahkan Seorang anak Dengan seorang Ayah Kemudian tahun 2019 Itu ada Cerpen Belayan Pahlawan Itu kisah Seorang anak Dengan seorang Ibu Yang lama Terpisahkan Kemudian Kemudian Untuk Tahun 2020 Ini Rencananya Mau Menerbitkan Sebuah buku solo Dengan judul Perinduan Itu Banyak kisah-kisah Cerpen Beberapa 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 sih Tentang Pisa Orang tua Dengan anak Kemudian Teman Dengan sahabat Eh Antara sahabat Kemudian Antara seorang Gruksama Intinya Dalam ruang likup Tersebut Cuman Nanti ada Apa ya Konflik-konflik Tersendiri Dalam setiap Ceritanya Oke Ini denger-denger Kamu Ini ya Apa Jalur pendidikan Yang kamu Tempu adalah Mondok Benar Kamu pernah Mondok Iya Iya kak Oke Karya-karya literasi Kamu Apakah Ada Ter Apa namanya Ter 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 Latar belakang Ter inspirasi Ter inspirasi Ter inspirasi dari Kehidupan kamu Selama Mondok Beberapa Ada Dua sih Sementara Yang Backgroundnya Itu Ceritanya itu Memakai latar belakang Pondok gitu Cuman yang dipakai Itu bukan Pondok yang Saya Mondok dulu Menceritakan Pondok lain Cuman untuk Kisahnya itu Beberapa Dari Pengalaman Teman-teman Waktu konsultasi Waktu teman-teman Curhat Gitu Kemudian Diolah Dengan beberapa Konflik Sehingga bisa Menjadi Sebuah cerita Ada Unsur Religinya Juga Enggak Ada Itu Masih pada Ruang lingkup Untuk Dakwa sih Gitu Itu masuk Dalam yang Non-fiksi ya Masuk dalam Non-fiksi Oh yang fiksi Yang fiksi Ya Yang dicapai Kalau untuk yang Non-fiksi Itu lebih pada Materi-materi Gitu Panduan-panduan Baik Baik Oke Dan Untuk Kali ini Anda pengen Tau juga Dalam Kendala Kamu menulis Apa aja nih Yang kamu temukan Selama Berproses Menulis itu tadi Kendala-kendalanya Kendala terbesar Itu Rasa Malas Rasa Malas Rasa Malas Kadang gini Kita bisa nulis Sekali duduk Itu bisa Sampai Tuntas Satu cerpen Itu bisa Cuman untuk Yang lama Itu kan Proses Editingnya Harus dibaca Berulang-ulang Harus dilihat Dari Kata per kata Kalimat per kalimat Gitu Harus detail Tanda bacanya Dan lain-lain Itu Nah yang bikin Malas itu ya Untuk editingnya Itu yang bikin Malas Gitu Kalau untuk Membuat kerangka Dan Nulisnya itu Bisa Sekali Dua kali Duduk Selesai Gitu Cuman Proses editingnya Itu yang agak Ah nanti Ah nanti Itu yang Perlu Tantangan besar Yang harus Dibantai Harus dibantai Wah Tadi Semangat dibantai Tapi ini Gini Kalaupun kamu Sudah tahu bahwa Rasa malas itu adalah Iya Sudah tahu rasa malas itu adalah Kendala Terbesar dalam Proses penulisan kamu Apakah sejauh ini Kamu juga sudah menemukan Cara untuk Mengatasi Rasa malas itu tadi Nah itu Itu kembali pada Prinsip Kita sendiri juga Itu kembali pada Bagaimana kita Untuk menjadi Orang sukses Saya sih sering Menonton Video-video Motivasi Bagaimana Untuk bisa Mengejar target Hari ini Sampai tuntas Itu dimulai Dari bangun tidur Bangun tidur Harus tepat waktu Dan lain-lain Itu harus Kita dari Bangun tidur Itu harus Ada niat Untuk menuntaskan Semua aktivitas kita Itu harus Tuntas Dari itu juga Segala apapun Yang diselesa Yang dikerjakan Itu harus Selesai Seperti Bangun tidur Dan meratikan tempat tidur Itu juga harus Selesai Waktu itu Kemudian untuk Mengumpulkan Energi positif Ketika Pada pagi hari Itu Jadi Ini adalah Salah satu titik juga Buat sahabat literasi Itu juga termasuk Kemudian untuk Membagi waktu Kemudian untuk Refresh Keselak Alvi Sorry Tadi agak-agak Sempat Kesendat-sendat Tapi yang jelas Itu tadi Beberapa tips dari Alvi Untuk sahabat literasi juga Gimana cara Mengatasi rasa malas Kuncinya sih cuma satu Jangan ditunda-tunda Alvi Suaranya hilang Alvi Berikutnya nih Alvi Tadi sudah Bocorin Kalau Alvi Jadi tertarik dengan Dunia fiksi Karena Gabung sama SMU Sekolah Menulis Online Betul ya Iya Nah Itu gimana nih Perkembangan SMU sekarang SMU itu Awal berdirinya Kan dia pada Bulan Februari Tahun 2018 Itu Perkembangannya Pesat Sampai untuk saat ini Itu Sudah ada Sembilan periode Bulan ini sih Berlangsung Untuk periode ke-9 Dimana Saya juga Tergabung di dalamnya Sebagai Seorang Sekretariat Di sana Jadi Setelah saya Bergabung Ikut Pada periode ke-2 Saya kan alumni Periode ke-2 Itu Kemudian dari pihak Direktur Dan Si opener Bid itu Minta rekomendasi Bahwa saya itu Untuk bisa bergabung Dalam Sekretariatnya Gitu Oke Jadi sebenarnya Kamu adalah Angkatan Anggota Angkatan ke-2 Angkatan periode ke-2 Gitu ya Iya Tapi di Sekarang Sekarang sudah Periode 9 Nah di periode 9 Ini kamu Menjadi Panitianya Atau Strukturalnya Sekretariat Iya Tim Oke Apa aja sih yang dikerjakan Atau dirumuskan oleh Sekolah Menulis Online Untuk Menjaring para penulis-penulis Muda Begitu Untuk Dari Sekolah Menulis Online Sendiri Itu kan Ingin menjadi Sebuah wadah Bagi teman-teman Yang ingin berkarya Dari SMU sendiri Itu tidak Ingin melepaskan Untuk Literasi Sebagai Jaring Sebagai Sebagai Perantara Untuk Dari Lagi Jadi gitu ya Iya Kita jeda dulu sebentar Nanti kita bakal Ngobrol-ngobrol lagi ya Iya kak Oke tetap di rumah kata Selamat datang Di tatanan kehidupan baru Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian Tidak pasti kapan corona akan berakhir Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi Di satu sisi virus corona Juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita Tanpa kita sadari Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini Sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu Ketakutan orang-orang akan terserang virus Membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari Orang mengenakan masker kemana-mana Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya Dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial Seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat berpergian Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya Akan menjadi lebih praktis dan mudah Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Tuh, Mama sih, kurang waktu buat ngawasi anak Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba Papa juga kan, sibuk terus Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut Adi sudah dibawa polisi, mah Ayo dong, Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba Sebelum fatal akibatnya Yowes, kita kembali lagi di Rumah Kata Sama saya Aner yang sebagai Tuan Rumah Dan tamu kita kali ini ada Alvi ya Faiza atau Alvi Alvi sudah mengeluarkan banyak banget karya tulis Yang berkaitan dengan fiksi dan non-fiksi gitu ya Jadi dia tuh hobinya nulis nih, sahabat literasi Ya jelas dong gitu ya Yang namanya penulis ya harusnya nulis gitu kan Nah, tadi sudah disampaikan juga Gimana caranya mengatasi rasa malas Sebagai salah satu kendala dalam penulisan Nah, berikutnya yang Anda pengen tahu dari seorang Alvi adalah Gimana caranya untuk merumuskan langkah-langkah berikutnya untuk menulis Karena kalau dalam sebuah menulis tanpa direncanakan Dibikin kerangkanya dulu tuh nggak susah tuh sepertinya Apakah kamu juga pendapat seperti itu, Alvi? Nah, itu memang gini Untuk kita berproses sehingga menghasilkan sebuah karya Itu kita harus bisa menuliskannya itu sampai tuntas Bagaimana untuk supaya karya itu bisa sampai tuntas? Nah, kita harus bermodalkan sebuah kerangka dalam menulis gitu Kenapa kok harus bermodalkan sebuah kerangka? Karena jika tidak ada kerangka, maka menulis itu bisa putus di tengah-tengah Putus di tengah-tengah itu sebab kita kebingungan Oh, kita habis nulis A, B, lancar Oke, A menuju B lancar, menuju C lancar Tapi kita menuju D untuk sampai mencapai ke Z Itu kita kebingungan Kita harus melalui D urut ke E Atau D kita berloncat ke L gitu Atau bagaimana Atau ada jalan pintas lain Nah, itu kita harus berpikirkan matang-matang Memang kerangka itu harus dirumuskan secara matang Jika kerangka, sebuah kerangka naskah itu kita rancangkan dengan matang Maka penulisan itu akan terselesaikan sampai tuntas Tapi jika kerangka yang kita buat itu masih mentah Atau belum matang sematang-matangnya Tetap saja kita akan mengalami kendala-kendala di tengah-tengah penulisan Meskipun tidak banyak kendalanya gitu Maka seorang penulis bermodalkan kerangka itu sangatlah penting Benar banget Ya, memang gue juga penulis yang aras-arasan atau males gitu Bikin kerangka Alah langsung aja lah nulis kalian aja gitu ya Tapi memang jadinya kalau yang udah pernah deadline Ya kan, bener kan? Jadi, apalagi kalau karya tulisnya dengan deadline Aduh, susah banget Tapi ngomong-ngomong sejauh ini Kalau Alvi sendiri apa? Dengar tadi ngomong nggak? Dengar Jadi, untuk Alvi sendiri apakah pernah Apa ya, mungkin karena sakit malesnya gitu ya Sampai akhirnya nggak bikin kerangka Terus akhirnya terkejar deadline Nggak, 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 nggak nyampe tuh Nggak, nggak nyampe tuh deadline-nya Pernah nggak? Nah, itu pernah dulu masih awal-awal Pengen, pengen belajar bisa untuk menulis fiksi gitu Itu gimana sih caranya gitu Kan kalau non-fiksi kan kita seumpamanya menulis karya ilmiah kan jelas Kita ada kayak studi-troposal Kemudian rancangan awal penulisan dan lain-lain gitu Cuma kita itu nggak pernah terpikirkan Kalau dalam fiksi itu juga seperti itu Kita harus punya rancangan awal Gimana gitu Eh, setelah kita mendapatkan ilmunya Selain membuat kerangka Harus juga diperkuat dengan beberapa referensi gitu Jadi tidak hanya bermodalkan sebuah angan-angan Meskipun itu sebuah tulisan fiksi gitu Emang sih Malah kalau tulisan fiksi itu belum lagi membayangkan ini nanti Alur seperti apa gitu ya kan Makanya kalau sampai nulis di hati itu kena Itu kita dalam proses menulis pasti bisa merasakan Kalau waktunya, waktu ada cerita konyol Pasti kita ketawa-ketawa sendiri waktu nulis Tapi kalau ada sesi di mana kisah itu dia plotnya Waktu sedih Pasti sampai nangis gitu Iya benar Waktu editing itu sampai baper-baper gitu Tapi ini kamu di karena ikut SMO Makanya kamu jadi gampang menerbitkan karya kamu Atau kamu menerbit untuk karya kamu sampai di penerbitan Itu kamu usaha sendiri atau bagaimana? Pertama dari sekolah menulis online Pertama dari SMO Kemudian dari SMO itu Ada tugas akhir kan Ada tugas akhir selama kita belajar satu bulan itu Kita diberikan tugas akhir untuk menuntaskan sebuah tulisan Sehingga bisa diterbitkan gitu Dan dalam SMO tersebut kita juga dituntut Untuk bagaimana naskah kita itu bisa dibedah Dengan narasumber gitu Oke jadi gitu Terus setelah kamu lepas dari SMO Itu kamu Karya kamu kamu terbitin secara Gimana nih? Maksudnya kamu menawarkan karya kamu ke penerbitan yang lain atau bagaimana? Beberapa ada channel dari beberapa teman sih Jadi teman-teman itu ada yang sudah jadi editor di sebuah penerbit lain gitu Jadi yuk nulis gitu Ada lagi beberapa teman membuat komunitas gitu Banyak sih Itu kembali kepada kita sendiri Pengennya gimana mau diterbitin secara indi atau mayur Pernah ini gak sih kendala atau ada kendala gak sih ketika dalam proses menerbitkan itu sendiri? Sementara belum ada Belum ada ya Belum ada sementara Lancar gitu ya Ya Aku sering denger nih Alfie ya Kalau apa namanya Teman-teman penulis itu kesulitan dalam hal mempublikasi tulisannya Mempublikasi tulisannya Karena susah banget mendapatkan penerbit gitu Kamu ada tips gak sih untuk teman-teman yang kesusahan untuk mempublikasikan karyanya? Tipsnya itu ya Pertama kita harus punya dulu tulisannya Kemudian setelah kita siap untuk tulisannya Kita harus berani untuk menghubungi beberapa penerbit Kita harus berani milah penerbit mana yang berani untuk menerbitkan karya kita Setelah itu kita harus saling kenal dengan tim editornya siapa gitu Karena nanti tim editor yang akan membedah terlebih awal untuk naskah kita dalam proses pengoreksiannya gitu Gimana nih kalau semuanya ada seorang penulis yang pengen belajar Kekamu bisa gak? Bisa Bisa? Gimana caranya? Atau mungkin kamu membuka kelas online sendiri atau gimana? Sementara sih dari beberapa teman sendiri, teman-teman dekat Itu saya rekomendasikan untuk ikut sekolah menulis online di Mitra Arya gitu Cara daftarnya enggak memang bisa cari di daring ya Bisa cari di... Iya gitu ya Iya bisa menghubungi di akun Facebooknya atau di Instagramnya Kemudian bisa menghubungi tim sekretariatnya Nanti akan mendapatkan form pendaftaran gitu Facebooknya apa boleh disiarkan? Akun Facebooknya penerbit Mitra Karya Oh penerbit Mitra Karya Iya Sekarang sudah ada untuk akun Facebook SMO Mitra Karyanya sendiri gitu Oke Itu untuk ini ya apa namanya Untuk... Ini kan kemarin... Ini periode masih periode sembilan Itu untuk periode sepuluh Iya Jadi dalam satu tahun itu hanya satu periode begitu kan? Enggak Kak Periodenya tiga bulan sekali sekarang Oh isi... Jadi dalam satu tahun bisa ada... Satu, dua, tiga... Tiga Tiga ya? Tiga... Tiga periode begitu ya? Iya Dulunya itu... Dulunya satu bulan Satu bulan sekali Kemudian sesuai evaluasi Kemudian dibuat dua bulan sekali Akhirnya sekarang dibuat untuk tiga bulan sekali Mulai SMO 9 ini Oke Dibuat para penulis-penulis sekarang Penulis pemula Dari seorang Alfiah Faiza Itu Penggebraknya Para pendiri timnya itu Senior saya waktu di Pondok gitu Jadi ada lima orang senior Ada lima orang senior itu Alfi Halo Oke Ini memang kita sudah masuk ke sesi terakhir Obrolan kita bareng Alfi Di Rumah Kata edisi hari ini Kita akhiri dulu Karena kebetulan juga sambungannya terputus sama Alfi ya Thank you so much for listening And watching on Rumah Kata With Mianer Yaga See you Ciao Mulai Terima kasih.